Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi FPS Drop di OBS Studio ya, saat kalian mungkin merekam dengan video capture device yaitu Elgato atau mungkin webcam mungkin dan sebagainya. Di sini untuk kasusnya saya ini saya menggunakan Elgato ya dan saya sedang meng-capture PS4. Di sini untuk FPS Dropnya nggak jauh-jauh banget, kayak cuma 5 atau mungkin 7 dari 60 mungkin ke 53 gitu ya. Kalian juga bisa melihat disitu ya, 60 fps dan saat saya merekam itu jadi tiba-tiba 50 atau 53 dan 55 juga. Nah tapi yang jadi masalahnya adalah walaupun Dropnya kayak cuma sedikit banget ya, kayak cuma mungkin 5 atau 3 gitu, itu jadi hancur banget videonya jadi semua patah-patah walaupun kayak misalnya ngelag di scene A tapi tiba-tiba di semua scene dia tiba-tiba ngelag gitu ya. Dan saya juga udah coba di setting juga ya dan masih tetap nggak bisa juga ya, saya udah obrak-abrik mungkin semua settingnya, mengatasnya gampang banget ya. Ini khusus untuk pengguna Nvidia mungkin kalian cukup ke start gitu ya, kalau kalian pengguna Windows 10 dan kalian cukup ke yang lambang gear atau ke setting, kalian cukup klik aja. Dan kalian ke sistem, kalian scroll down ke bawah dan kalian klik yang graphic setting. Dan untuk kalian pertama kali atau mungkin yang by default gitu ya, ini nggak akan muncul aplikasi-aplikasi apapun gitu ya, jadi ini bakal kosong aja gitu ya. Kayak mungkin kayak Capture Utility atau mungkin OBS Studio dan sebagainya gitu ya. Nah, kalian bisa cari atau mungkin kalian cukup tinggal masukin aja gitu untuk OBS-nya gitu dan kalian bisa, mungkin Classic App bisa diklik nggak? Kalau bisa diklik ya silahkan aja cari OBS, cuman biasanya saya lebih enak pakai browse dan saya cari di mana ada OBS-nya. Di sini saya ada di program files mungkin, di sini saya akan cari ke OBS Studio dan kalian cukup klik aja mungkin yang bin dan 64-bit atau 32-bit tergantung dari PC kalian atau versi mana OBS yang ada di komputer kalian. Dan kalian cukup tinggal klik OBS 64 yang tadi ya, kalian cukup klik dan setelah OBS-nya kalian masukkan ke setting-nya, kalian cukup tinggal klik aja gitu ya aplikasinya, apapun aplikasinya baik itu mungkin contohnya kayak 4K Capture Utility contohnya. Dan kalian kena di sini kasusnya adalah OBS, kalian klik dan kalian klik Options gitu ya. Dan untuk di sini kalian pilih yang High Performance ya, jangan yang Power Saving. High Performance ini dipakai saat kalian mungkin mau rekam game dan kadang-kadang gamenya blank atau kadang-kadang juga nggak blank gitu. Jadi kalau blank ya mungkin kalian bisa ganti ke High Performance dan kalau nggak blank ya kalian biarin aja gitu ya. Kalian cukup tinggal save aja dan kalian jangan remove, itu nanti bakal ngehapus gitu ya yang sebelum-sebelumnya mungkin yang udah step yang udah kalian lakukan dan mungkin kalian harus ulang lagi gitu. Dan kalian mungkin udah bisa coba langsung start recording untuk saya nggak ada masalah apapun gitu ya, FPS drop nggak ada dan hasil videonya jadi bagus banget. 60 fps nggak ada drop apapun dan memang ini juga karena first party dari studio, first party studio ya dari Sony gitu, God of War ini gitu. Jadi mungkin 60 fps dan nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Mungkin yang masih nge-lag kalian bisa klik ke setting gitu ya, mungkin akan ada sedikit tambahan gitu ya di sini, saya akan kasih tambahan. Kalian bisa klik-klik video gitu ya dan di sini kalian bisa melihat gitu ya untuk yang output scale resolution-nya ini kalian bisa ganti ke 1280 x 720 atau ya resolusinya adalah, atau mungkin kualitas videonya adalah 720 ya, memang nanti saat jadi videonya itu bakal jadi 1280 x 720 ya, dan memang kalau kalian double klik untuk fullscreen nanti bakal jadi burem. Dan ya memang nggak akan sebagus full HD atau 1080 ya untuk kualitas videonya. Nah, tapi di sini nanti akan ada fitur yang namanya downscale filter, Pak ya di sebelah sini ya. Kalian bisa melihat di sini untuk downscale filter-nya saya menggunakan yang launch source gitu atau apapun itu namanya, dan di sini 36 sampel, Pak. Dan 36 sampel ini kayaknya untuk sampelnya yang udah yang paling anti-aliasing mungkin untuk sampelnya. Dan bilinear ini saya tidak menggunakannya karena ini udah yang fastest juga mungkin ya karena yang paling cepat dan nanti fastest-nya kecil, kualitasnya nggak akan sebagus yang launch source ya. Jadi kalian pilih aja yang launch source dan ya kalian tinggal klik aja seperti itu. FPS-nya kalian mau pilih 60 juga terserah sih ya. Ada satu lagi mungkin ya, tambahan juga. Di sini ada output dan kalian ke tab recording. Dan untuk yang target usage ini, untuk default-nya adalah balance. Dan kalau balance itu saya agak patah-patah dan saya ganti ke very fast, nggak ada masalah gitu ya. Dan kalau PC kalian kuat, ganti ke quality. Kalau kalian kuat, kalau nggak juga ya nggak usah gitu ya. Dan semua angka di sini saya nggak ganti-ganti, saya cuma ganti bitrate dan target usage-nya doang. Dan yaudah gitu, cuma itu doang yang saya ganti gitu ya. Dan untuk encoder-nya di sini saya menggunakan QuickSense H264. Saya tidak menggunakan X264. X264 tuh kalau nggak salah software ya. Dan untuk yang QuickSense ini adalah GPU. Dan untuk yang Nvidia kayaknya GPU. Dan saat saya pilih GPU atau mungkin X264 yang itu, jadi blank. Dan setelah itu kalian cukup klik apply aja. Cukup gampang-mangat gitu ya. Dan setelah klik apply, kalian klik OK dan kalian bisa coba untuk start recording lagi. Atau mungkin kalian bisa coba untuk record lagi. Dan mungkin kalau masih nggak bisa juga, kalian bisa mungkin setting lagi ke bitrate gitu ya. Kalian ganti bitrate-nya dan mungkin kalian bisa ganti ke settings. Dan kalian bisa ganti yang di advance gitu ya. Advance yang nanti ada tulisannya untuk target priority-nya adalah kalian ganti aja ke high gitu. Dan saya saranin untuk kalian yang mau rekam, saya saranin semuanya nggak dijalanin gitu ya. Kayak steam, action atau apapun semuanya di close kecuali OBS dan Elgato gitu ya. Nah tapi settingan yang tadi itu adalah cuma tambahan dan bonus doang sih ya. Yang paling ngaruh ke saya adalah yang dari settings tadi ya. Yang awal yang saya ganti OBS-nya dari sistem default ke high performance gitu ya. Jadi Nvidia dipaksa untuk membantu OBS-nya biar jadi lancar gitu. Dan jadi lancar gitu ya untuk merekam dan tidak ada masalah. Dan ya untuk saya berhasil, mungkin kalau kalian nggak berhasil juga, kalian bisa setting-setting lagi untuk setting-nya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax